Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersuah kembali Dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran Rujukan lengkap kosa kata dalam Al-Quran Kali ini kita telah sampai pada kosa kata yang ke-173 Yaitu Jaib Arti Lafad Jaib ialah Saku Dan bentuk jamaknya adalah Juyub Lafad Jaib dalam bentuk tunggal Diulang dua kali dalam Al-Quran Yaitu dalam surah An-Namal Surah yang ke-27 ayat 12 Dan Al-Qasos Surah yang ke-28 ayat 32 Keduanya disebut berkait rat dengan mu'jizat Yang dimiliki oleh Nabi Musa AS Pada zaman Nabi Musa dalam perjalanan Kembali ke Mesir Atau pada saat Nabi Musa AS Dalam perjalanan kembali ke Mesir Dari Madian Beliau diberi mu'jizat oleh Allah Yaitu apabila beliau memasukkan tangannya Kedalam Saku atau Jaib miliknya Terpancar warna putih bersinar dari tangannya Bukan karena penyakit Pakar Tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata Jaib Ada yang menafsirkannya dengan Saku pakaian Yang dipakai oleh Nabi Musa AS Ada juga yang mengertikannya dengan ketiak Karena bentuknya adalah sama dengan Saku Yaitu sama-sama berbentuk seperti Koyakan atau robekan yang terbuka Dan ada juga yang menafsirkannya dengan Robekan baju bagian dada atas Dekat dengan leher Sehingga maksudnya ialah Nabi Musa AS Memasukkan tangannya ke dada Melalui robekan baju bagian atas tersebut Ini adalah diantara mu'jizat Yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS Kepada Fir'aun dan kaumnya Sedangkan dalam bentuk jama' atau juyub Disebut sekali dalam Al-Quran Yaitu dalam surah An-Nur Surah yang ke-24 ayat 31 Ia berkaitan dengan cara berpakaian Yang harus dipatuhi oleh perempuan muslima Yaitu mestilah mereka menutup cuyub Menutup cuyubnya Dengan tudung yang dipakai Al-Imam Said bin Jubair menafsirkan cuyub Dengan sebelah atas dada Yang dekat dengan leher Dan juga bagian dada Bagian-bagian ini harus ditutup Supaya tidak terlihat Terima kasih telah menonton!